Anda menyaksikan News Update, saya Julita Telom Badoa. Pemirsa polisi menangkap sembilan tersangka pengeroyokan yang menewaskan seorang petinggi geng motor di Bandung hari Minggu lalu. Motif pengeroyokan adalah dendam lama. Kesembilan pelaku yang merupakan anggota geng motor ditangkap Satres Krim Polres Bandung Jumat Pagi. Salah seorang pelaku berinisial ZN adalah pimpinan geng motor Grab On Road atau GBR. ZN mengaku dendam terhadap korban yang bernama Asep karena pernah merusak rumah dan mengancam keluarganya satu tahun lalu. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Polisi juga masih mengejar empat tersangka pelaku lainnya. Terima kasih. Terima kasih.